Intro Soal nomor 11 Bentuk paling sederhana dari pecahan 112 per 80 adalah A. 1, 2 per 5 B. 12 per 5 C. 7 per 5 D. 1, 32 per 80 Soal ini menggunakan konsep menyederhanakan pecahan Untuk menyederhanakan pecahan, bagi pembilang dan penyebut dengan FPB dari pembilang dan penyebut tersebut FPB dari 112 dan 80 adalah 16 Jadi, 112 per 80 sama dengan 112 dibagi 16 per 80 dibagi 16 Sama dengan 7 per 5 Sama dengan 1, 2 per 5 Sehingga jawaban yang benar adalah A Soal nomor 12 Perhatikan pecahan berikut Urutan pecahan tersebut mulai dari yang terkecil adalah A. 1 per 3 18 per 21 0,7 72 persen 0,721 B. 1 per 3 0,7 72 persen 18 per 21 0,721 C. 1 per 3 0,7 0,7 72 persen 0,721 18 per 21 D. 0,7 72 persen 0,721 1 per 3 18 per 21 Untuk mengurutkan pecahan Samakan terlebih dahulu bentuk pecahannya Untuk soal ini Pecahan akan disamakan menjadi pecahan desimal Dengan jumlah angka di belakang koma sama 18 per 21 18 per 21 Sama dengan 6 per 7 Sama dengan 0,857 72 persen Sama dengan 0,720 0,721 Sama dengan 0,721 Sepertiga Sama dengan 0,333 0,7 Sama dengan 0,700 Jadi Urutan pecahan dari yang terkecil adalah Sepertiga 0,7 72 persen 0,721 18 per 21 Sehingga jawaban yang benar adalah Soal nomor 13 4 dikurangi 2 3 per 5 Sama dengan A 1 1 per 5 B 1 2 per 5 C 1 per 5 D 2 per 5 Konsep soal ini adalah Pengurangan pecahan Untuk mengurangkan pecahan Samakan penyebutnya terlebih dahulu 4 dikurangi 2 3 per 5 Sama dengan 20 per 5 Dikurangi 13 per 5 Sama dengan 7 per 5 Sama dengan 1 2 per 5 Maka jawaban yang benar adalah B Soal nomor 14 21 per 24 Kali 32 per 49 Sama dengan A 4 per 7 B 3 per 7 C 2 per 7 D 1 per 7 Soal ini adalah Soal perkalian Bilangan pecahan Untuk menghitung Perkalian bilangan pecahan Sederhanakan dulu Pecahannya Kemudian Kalikan penyebut Dengan penyebut Dan pembilang Dengan pembilang 21 per 24 Kali 32 per 49 Sama dengan 7 per 8 Kali 32 per 49 Sama dengan 1 per 1 Kali 4 per 7 Sama dengan 4 per 7 Sehingga jawaban yang benar adalah A Soal nomor 15 Sebuah toko kue Membeli 1 pak gula pasir 1 per 4 pak gula pasir Dipakai untuk membuat Kue tart pesanan 3 per 8 pak Dipakai untuk membuat Kue bolu Jika sisa gula pasir sekarang Adalah 13,5 kg Maka berat gula pasir 1 pak Adalah Soal ini adalah soal dengan menggunakan bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari Buatlah kalimat matematikanya terlebih dahulu dengan memisalkan gula awal dalam karung sebagai K Sisa gula sama dengan K dikurangi 1 per 4 K dikurangi 3 per 8 K Sama dengan 8 K per 8 dikurangi 2 K per 8 dikurangi 3 K per 8 Sama dengan 3 per 8 K Karena sisa gula adalah 13,5 kg Maka berat gula mula-mula adalah 3 per 8 K Sama dengan 13,5 Maka K Sama dengan 8 per 3 Kali 13,5 Sama dengan 36 kg Sehingga jawaban yang benar adalah D Kali 13,5 kg